Terus bagaimana isu ini dengan kita? Rakyat Palestina tidak lagi dizolimi oleh Israel. Tapi kalau hanya teriak-teriak saja gimana? Kita akan membuka diplomasi dengan Israel kalau Palestina mendapatkan kemerdekaan. Nah pertanyaan Anda yang terakhir itu menarik. Sekarang Palestina tidak bisa lagi mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Arab. Bahkan Liga Arab dalam KTT yang terakhir kan tidak bisa mengambil keputusan. Mimpi saya sekarang ini tinggal satu saja yaitu Palestina merdeka dan saya bisa menari-nari di tengah-tengah pohon-pohon jahitun di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang selalu menjadi topik yang diangkat oleh beberapa politisi atau bahkan parpol di Indonesia meski peristiwanya jauh di sana bernama Palestina atau Israel. Dalam hal ini adalah kita akan membahas tentang beberapa negara Arab itu menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Lantas kalau begitu keadaannya bagaimana dengan isu ini yang selalu diangkat oleh beberapa pihak di Indonesia sampai itu bisa berdemo berjilid-jilid tentang itu atas nama kepedulian terhadap perjuangan Palestina. Saat ini saya mendapat tamu kehormatan dubes kita di Libanon Pak Hajrian Toto Hari, senior saya, tokoh Golkar, intelektual Muhammadiyah yang kemudian saat ini menjadi duta besar di Libanon yang notabene adalah negara sangat dekat dengan Israel dan tentu saja Palestina. Untuk membantu kita memberikan informasi yang berimbang hadir pula pemikir NU yang juga adalah kurator negara institut Gus Mies alias Suhairi Misrawi. Assalamualaikum tamu-tamu saya yang terhormat. Pak Dubes, apa kabar Pak Dubes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Mies. Malam ini kita akan berbicara tentang nasib Palestina dengan keputusan beberapa negara di Arab untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Kepada Pak Dubes, Pak Dubes, sebenarnya apa yang melatar belakangi negara-negara Arab itu akhirnya menormalisasi hubungan dengan Israel. Terakhir kan kita dengar Uni Emirat Arab itu yang menormalisasi hubungan itu bersama dengan Bahrain yang difasilitasi oleh Donald Trump, Presiden Amerika di Washington DC di mana kemudian disebut juga kesepakatan itu sebagai perjanjian Abraham. Kita ingin mendengarkan itu Pak Dubes karena isu Palestina itu sangat selalu mengemuka di Indonesia atas nama keperluan terhadap umat muslim. Kalau begitu keadaannya itu bagaimana dengan perjuangan Palestina Pak Dubes? Ya, terima kasih Pak Akbar Faisal dan Kiai Zuhairi Misrawi. Sebetulnya dengan Pak Kiai Zuhairi Misrawi sudah lebih dari cukup itu. karena beliau lama di lapangan. Lama di Cairo ya, lama di Cairo. Ya, benar sekali. Bagaimana perkembangan terakhir normalisasi normalisasi hubungan. Karena memang terjadi terutama menumpuk pada tahun 2020 yaitu ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Jadi normalisasi Arab Israel itu semakin mendapatkan momentumnya ketika Amerika dibawah kepimpinan Donald Trump. ada banyak ada banyak ada banyak faktor ya yang yang menjadikan negara-negara Arab mulai melakukan perdamaian dan normalisasi hubungan dengan Israel itu. Banyak analisis-analisis yang menyatakan ini bisa kita sebut sebagai faktor yang pertama ya ekonomi. Nah, Arab Center for Research and Policy Studies ini sebuah lembaga kajian di negara Arab itu menyatakan normalisasi Israel dengan negara Arab didorong oleh faktor ekonomi khususnya dipengaruhi oleh peningkatan kerjasama ekonomi antara Israel dengan negara Arab yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat misalnya di tahun 2018 perusahaan Mesir Dolpinus itu menandatangani kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Israel Delek Dailing LP namanya itu bernilai 15 miliar US Dolar dimana Delek Dailing LP akan mensuplai gas alam ke Mesir September 2016 jadi dua tahun sebelum itu perusahaan listrik negara Jordan itu juga menandatangani kesepakatan kerjasama dengan perusahaan energi milik Amerika Serikat yang berbasis di Israel untuk mengimpor gas alam cair dari Israel bernilai 10 miliar dolar Menteri Perekonomian Emirate itu menyatakan bahwa normalisasi kedua negara akan membawa dampak signifikan terhadap kerjasama ekonomi yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 500 juta dolar US dolar dalam waktu dekat sementara Menteri Kerjasama Regional Israel menyatakan ia berharap kerjasama perdagangan dan investasi bernilai miliar dolar miliaran dolar Amerika Serikat dengan Bahrain dapat segera diwujudkan Pak Doas kini sebelum saya membawanya ke situasi kita psikologi politik kita di Indonesia dimana Palestina selalu menjadi salah satu isu yang menarik bagi banyak politisi di sini sebenarnya pertimbangan negara-negara Arab itu apakah murni karena ada salah satu diktum di dalam perjanjian itu yang mengatakan semacam janji Israel bahwa tidak akan melanjutkan aneksasi terhadap Palestina atau sebenarnya itu tadi yang Pak Dubes katakan ini pertimbangan ekonomi saya dengar Uni Emirat Arab itu menyangkut soal persenjataan ya kan kemudian Sudan itu juga seperti itu jadi sebenarnya ini apa ini pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu keadaannya siapa teman Palestina sekarang di sekitar jasera Arab itu sebelum saya masuk ke wilayah Indonesia nanti saya akan minta Gus Mis untuk berbicara soal itu yang pertama yang pertama memang faktor ekonomi saya rasa itu real dan seperti diakui oleh Menteri Perdagangan Emirat juga sudah mengakui itu Israel juga mengakui itu angka-angka itu juga berbicara tapi ada faktor yang kedua yaitu definisi ancaman apa definisi ancaman terhadap dunia Arab itu juga mengalami perubahan ya selama ini Israel dengan Zionismenya itu adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi Arab ini bisa dibaca dalam banyak tulisan bahkan yang paling klasik sekalipun misalnya Philip Kahiti dalam History of the Arab itu ada dia sudah menulis itu bahwa bagi Arab yunisme Israel itu ancaman yang sangat berbahaya tapi pada tahun-tahun berakhir ini ancaman terhadap Arab kan mengalami pergeseran yaitu Iran jadi jadi Iran ya didefinisikan oleh Arab sebagai ancaman baru yang bahkan lebih berbahaya daripada Israel lihat saja misalnya Qatar Qatar itu dihukum oleh aliansi empat negara Arab Teluk ya tiga negara Arab Teluk plus Mesir itu karena salah satunya adalah anggapan terlalu dekat dengan Iran ya terlalu dekat dengan Iran sehingga dalam bahasa komunikasi politik internasional berdekatan dengan Iran itu didefinisikan sebagai berdekatan dengan terorisme gitu kan dan itu ya nyata sekali memang ketakutan terhadap Iran itu luar biasa ya mungkin dimulai dari sejak perang tahun 80 antara Irak dengan Iran ketika Irak dipimpin oleh Saddam Hussein itu kan seluruh kekuatan Arab berada di belakang Irak toh itu mengalami keteteran padahal waktu itu kita tahu perkembangan industri persenjataan di Iran juga masih sangat terbatas itu baru awal-awal setelah revolusi 79 ya nah kita tahu bagaimana dukungan negara Arab terhadap Amerika di bawah Trump yang menarik dari perundingan nuklir yang dihasilkan pada waktu Presiden Obama itu itu kan sangat sangat kuat sekali ya bayangkan Qatar itu pesawat di embargo pesawatnya tidak boleh bahkan pesawat reguler mereka tidak boleh berapa mendarat di bandara-bandara negara Arab tersebut ya bahkan melewati udara acanya tidak boleh sehingga kalau kita ke Beirut dari Indonesia naik Qatar itu mendarat di Doha transit lalu ganti pesawat itu mestinya dua jam tidak ada itu sudah mendarat di Beirut tetapi itu melewati wilayah udaranya Arab Saudi tapi karena tidak boleh dia memutar kan lewat apa itu lewat teluk lewat teluk Arab bahkan kadang-kadang di atas daratan melewat atas wilayah udaranya Iran terus ke utara masuk wilayah Turki belok kekiri beberapa waktu kemudian baru belok kekiri lagi mutar balik untuk masuk ke Beirut sehingga waktunya bisa hampir 4 jam gila ya nah sementara dengan 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 Abraham Akot maka kemudian perdamaian dengan normalisasi dengan dengan Emirate maka pesawat dari Tel Aviv langsung ke Dube lewat daratan wilayah udara negara Arab itu itu dia tapi sekarang udah mau berdamai ini kemarin KTT GCC KTT negara-negara Arab Teluk sudah mulai normalisasi lagi hubungan 4 negara dengan Qatar mungkin itu juga ada pengaruhnya dengan perubahan konstelasi politik di Amerika yang ketiga ya saya rasa apa yang disebut dengan apa dengan solidaritas Arab itu juga sejak terjadinya invasi Irak ke Kuwait itu ya sebetulnya sudah berakhir karena sebetulnya ketika kan Liga Arab itu dibentuk untuk menghindari peperangan atau konflik bersenjata antar negara Arab tapi Liga Arab yang didirikan tahun 45 dengan tujuan seperti itu kan itu sudah tercedirai dengan serbuan Irak ke Kuwait dan setelah itu kita tahu terjadi perang Suriah dimana aliansi dan realiansi itu kan berubah-ubah di Suriah itu setelah itu diikuti dengan peran pemerintah zaman dengan Houthi kemudian setelah itu Libya itu lebih seru lagi karena di Libya ini Turki juga bermain ya sehingga praktis apa yang disebut dengan solidaritas Arab itu ya rapuh sekali bahkan Liga Arab dalam KTT yang terakhir kan tidak bisa mengambil keputusan terhadap usulan Palestine untuk mengecam normalisasi tersebut nah kita tahu padahal Liga Arab itu memiliki inisiatif damai yang namanya inisiatif Arab yang diadopsi dari usulan Arab Saudi jadi Arab Saudi tahun 2002 itu mengajukan Arab inisiatif Arab peace inisiatif itu bagus juga itu tapi kalau ditolak secara kategoris oleh Israel padahal itu diadopsi oleh Liga Arab tahun 2007 walaupun itu kuat 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 banget itu tapi disepelekan saja oleh Israel dan oleh Amerika ketika usulannya itu tidak dipedulikan ini ada usulan dari Amerika itu yang sangat isinya itu ya sangat ini pada Palestine itu malah ada banyak diantara mereka yang mendukung nah pertanyaan Anda yang terakhir itu menarik ya sekarang terus Palestina itu dengan siapa sekarang Palestina tidak bisa lagi mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Arab ya setidak-tidaknya apa yang didefinisikan sebagai musuh Palestine yaitu Israel itu tidak lagi dipandang dan didefinisikan sebagai musuh itu dia negara-negara Arab yang penting itu dia itu dia nah makanya jadi Pak Dugas kita akan mempertemukan nanti antara kondisi di sana di Arab dengan Indonesia saya ke Gus Mis Gus Mis ada dua pertanyaan sebenarnya Gus yang pertama ini sedikit agak berbau wilayah diplomasi internasional kita menyangkut ini ya apakah betul ada upaya untuk melobi pemerintah kita untuk berdamai dengan Israel konon kabarnya ada jalan di sana yang memberikan nama presiden kita itu bagian dari situ itu memang terjadi yang kedua ini yang paling mendasar lantas kalau begitu adanya masihkah relevan untuk menjadikan isu Palestina itu menjadi sebuah isu yang bisa dipolitisasi oleh beberapa pihak di Indonesia kita tahu siapa mereka-mereka yang biasa menggunakan isu Palestina untuk itu Gus terima kasih bro Akbar Pak Dubes Pak Dubes lebih sehat di Libanon amin amin iya karena dulu sering jumpa di MPR waktu Pak Dubes jadi pimpinan MPR iya nah apa kalau saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dubes dan kemudian mengkonfirmasi tesisnya Pak Dubes tadi bahwa dibalik ini semua ada aktor penting yaitu Arab Saudi bahwa Arab Saudi ingin mengukuhkan kekuasanya di Timur Tengah sebagai salah satu proksi Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah jadi dari Saudi kemudian Pak Dubes tadi menyampaikan yaitu Uni Emirat Arab yang tadi Akbar mengatakan ada beberapa proses-proses yang dilakukan oleh kedua negara ini tentu kalau kita bicara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab maka kita melihat bagaimana investasi yang akan diluncurkan ke Indonesia dalam konteks cipta kerja pro Akbar jadi itu yang terjadi dan kemudian ini dikonfirmasi oleh Israel sebenarnya yang Israel mempunyai inisiatif keinginan sejak lama untuk membuka hubungan normalisasi karena Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia sehingga mempunyai legitimasi tetapi ini digunakan oleh Arab Saudi karena kita tahu bahwa begitu banyak analisis di Timur Tengah sendiri nanti Pak Dubes bisa mengkonfirmasi bahwa nanti puncaknya itu kalau dalam bahasa pernikahan itu hijab kobolnya nanti itu adalah Arab Saudi dengan Israel nah maka kita melihat bahwa beberapa rencana misalnya investasi yang akan ditawarkan ke Indonesia sekitar sekitar 80 triliun pro Akbar itu kalau kita berdamai dengan Israel jadi memang tetapi konteks politik di dalam negeri memang sangat tidak dimungkinkan karena pembukaan undang-undang dasar kita sejarah konferensi Asia Afrika konferensi negara muslim Asia Afrika yang paling berat aku pasti tahu 2014 janji presiden Jokowi di cemara bro janji presiden Jokowi itu harus bersama dengan mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel jadi terjadi saya mendengar telah terjadi lobby-loby yang sangat tinggi tetapi kemudian Presiden Jokowi mengambil sikap untuk menolak tawaran yang begitu besar 80 triliun yang dijanjikan untuk Indonesia itu dari mana itu 80 triliun itu bro 80 triliun itu gabungan Amerika Uni Emirat Arab dan Arab Saudi nanti juga pasti Israel itu itu mahar yang dijanjikan untuk kerjasama dengan kita nah pertanyaan yang kedua apakah ini relevan berbicara konteks Palestina tentu bagi kita sangat relevan tadi sangat relevan bro karena kita mempunyai undang-undang dasar lalu kemudian kita mempunyai sejarah sejak Bung Karnos Afrika dan janji politik Presiden bro sebab itu dokumennya masih ada pasti tahu itu dan ini tentu apa kemudian mengunci berbagai peluang-peluang yang tadi Pak Dubis menjelaskan secara ekonomi mungkin Pak Dubis menjelaskan memang baik karena kenapa kemudian negara-negara Timur Tengah itu tadi Pak Dubis mengatakan yang pertama yang kedua Pak Dubis slide-nya tentang Iran memang mereka ingin mengisolasi Iran dalam pergaulan geopoliti Timur Tengah tetapi ada satu lagi sebenarnya yang menurut saya juga penting yaitu adalah resin-resin monarki di Timur Tengah itu ketakutan dengan perkembangan dunia digital bayangkan kalau di negara di Arab Saudi United Arab ada model Agbar Faisal uncensored misalnya itu mengancam rezim-rezim monarki mereka maka kenapa mereka ingin pekerja sama dengan Israel karena Israel punya artificial intelligence yang bisa sewaktu-waktu men-take down media sosial bagaimana bro tiba-tiba ketika ada kasus-kasus yang korupsilah pembunuhan yang dilakukan oleh rezim-rezim itu akan muncul akun-akun di Twitter yang mendukung rezim bro kita gak tahu tiba-tiba akun-akun yang selama ini anti-pemerintah atau akun-akun tokoh-tokoh tiba-tiba muncul mereka mendukung rezim monarki jadi negara rezim-rezim monarki sadar betul mereka tidak bisa menghadapi perkembangan artificial intelligence dan dunia digital yang sangat luar biasa sementara teknologi digital yang paling canggih di dunia saya kira bukan hanya di timur tengah itu dimiliki oleh Israel ada banyak faktor dan tentu saya melihat di pihak Israel kecewa karena Indonesia menolak lalu kemudian tetapi keputusan Indonesia disambut baik oleh Palestina karena bagi mereka ini ada nyawa baru nyawanya hampir habis gue segini pertanyaannya kan begini oke lah kita adalah saudara sahabat sejati Palestina tetapi pertama faktor jarak kita terlalu jauh yang kedua kepentingan langsung tidak ada kalau hanya semata-mata semangat saja itu tidak cukup signifikan lawong dia Arab sendiri kok dia ditinggalkan gitu so bagaimana kira-kira masa depan perjuangan Palestina yang mau tidak mau anda tadi sudah menyebutkan ini ada sudah sampai pada janji presiden segala macam bagaimana itu masih bisa disepakati kedepannya ketika Arab sendiri sudah meninggalkan Palestina jadi begini setelah Trump ini kocok ulang bro oke karena ini ini kawin paksa kawin paksa yang diinisiasi Ujarid Khusner nah setelah Trump setelah akan terjadi satu perubahan karena kenapa kelemahan dari normalisasi tadi itu itu tidak melibatkan Palestina Palestina dianggap oleh Israel tidak ada nah skenario yang ingin dibangun oleh oleh Biden saya besok menulis di detik tema ini yaitu skenario dimana Palestina harus dilibatkan dalam proses-proses politik yang terjadi di Timur Tengah nah sekarang kan sejak Trump berkuasa itu kebijakan Trump itu unilateral sepihak maka Joe Biden akan akan mereformasi memperbaiki dengan melibatkan Palestina sebagai pihak yang yang juga harus didengarkan pendapatnya termasuk masa depan two state solution solusi apa damai dua negara di Timur Tengah kalau kemudian ternyata betul-betul janji Israel tidak akan melanjutkan aneksasi di wilayah-wilayah Palestina dan kemudian lobby-loby para pihak untuk meyakinkan kita bahwa Israel sudah sampai di situ saja apakah ada kemungkinan menurut Anda perubahan kebijakan luar negeri kita menyangkut isu ini tidak mungkin tidak ada celah begini karena kalau kita melihat peta politik di Israel juga peta politik di Israel sekarang dikuasa oleh sayap kanan fundamentalis pertai sayap kanan Yahudi di Israel yang diantara misi utamanya melanjutkan aneksasi di tepi barat jadi aneksasi tepi barat itu menjadi kampanye politiknya Netanyahu akan digelar pemilu dan sudah disepakati oleh Knesset Parlemen Israel bahwa prioritas utama itu adalah aneksasi pembangunan ilegal di tepi barat ini memang buah simalakama nah sekarang sekali lagi masa depan hubungan ini tergantung Amerika dan terjadi perkembangan kalau seandainya Trump menang kemarin bro maka akan melinding tadi disebut oleh Pak Dubes Sofokotel Koran itu Jill of Century itu akan menggelinding tetapi kemudian ini terjadi perubahan maka kita akan lihat kalau kita melihat visi dari Partai Demokrat adalah visi Kam David Pak Dubes jadi visi Bill Clinton bagaimana two state solution bagaimana perundingan kembali melibatkan pihak Palestina Pak Dubes Pak Dubes menurut menurut hitungan Pak Dubes di sana tadi kan dikatakan bahwa ini akan mengelinding terus tidak hanya beberapa negara ini saja kalau ternyata betul-betul agenda-agenda yang sedang berjalan itu semakin bisa mempengaruhi negara-negara di sekitar situ tentu saja minus Iran itu jadi gimana dengan isu Palestina kira-kira Pak Dubes ya memang itu bisa menjadi sebuah apa ya sebuah diskusi dan perdebatan yang cukup hangat ya menganut isu itu tetapi kan kira-kira begini bahwa Indonesia Republik Indonesia sebagaimana dulu ditegaskan oleh Pung Karno dan terus dipertahankan sampai sekarang itu kan mendukung Palestina itu bukan karena negara-negara Arab mendukung Palestina ya tetapi memang memang original dan otentik mendukung Palestina jadi memang tidak akan secara historis tidak akan terpengaruh oleh perubahan dari negara-negara Arab ya karena memang definisi dalam berbagai hal negara-negara Arab memang juga mengalami perubahan yang sangat drastis definisi ancaman definisi kepentingan nasional itu juga berkembang salah satunya tentang misalnya demokrasi dan sebagainya itu tadi HAM dan sebagainya walaupun memang di dunia Arab sekarang ini isu demokrasi HAM dan sebagainya itu tidak seksi lagi tidak menarik oleh karena negara-negara yang justru berhasil dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi adalah negara-negara Arab yang dibilang oleh Yai Zuhairi Misravi Monarki itu yang perilaku sehari-harinya sangat tradisional dalam berpakaian pakaiannya mereka tetap bertahan pakaian tradisional tetapi bayangkan itu kemajuan perekonomian ilmu pengetahuan dan teknologi itu luar biasa di negara-negara Emirate itu salah satu jagonya Emirate itu bulan Juli 2020 itu meluncurkan Hope Probe itu misi antar planet pertama dunia Arab yang diperkirakan akan mencapai orbit Mars itu pada Februari 2021 Agustus 2020 itu Emirate itu sukses mengoperasikan barokah nuklir energy plan yang akan menghasilkan 25% dari kebutuhan listrik belum lagi kalau dihitung pendapatan per kapita dan sebagainya dari the best 10 universitas di Timur Tengah itu tiga diantaranya itu di Emirate wah itu luar biasa dan termasuk kemajuan di bidang pendidikan sampai sudah mulai ada keluhan-keluhan dan kekhawatiran-kekhawatiran tentang semakin terpinggirkannya bahasa Arab ya karena pendidikan yang berhasil itu membuat rakyat mereka itu cascisus ngomong Inggris itu ya itu dan itu luar biasa dan diketahui MBZ MBZ ini lulusan Sun Rush sekolah militer di Inggris ya sangat western banget itu ya Pak Dugas gini punya MBZ itu ya saya kalau itu kalau soal hanya isu demokrasi itu enggak enggak begitu laku sekarang diharapkan negara-negara yang republik yang mengklaim demokrasi itu ekonominya hambur adil semuanya hambur adil semuanya dan itu dan itu otoritarianismenya itu melebihi monarki jadi jangan terlalu ini dengan apalagi dengan Amerika sekarang ini dengan penyerbuan Capitol Hill dan sebagainya itu itu harga demokrasi itu sudah turun banget sekarang kalau membaca isu yang berkembang mereka juga mungkin capek juga melihat Palestina sendiri tidak cukup maju di dalam mengelola isu tentang mereka tahun 2018 itu saya sempat ke Jordan ya dan disitu kami bertemu dengan apa itu namanya itu parlemen perwakilan Palestina yang ada di Jordan saya waktu itu dengan Fahri segala macam dan disitu kemudian saya melihat bahwa apa yang mereka bicarakan itu adalah isu yang sama dengan 20 tahun sebelumnya gitu loh nah kalau begitu keadaannya kelihatannya memang istri apa namanya Palestina itu akan semakin terpinggirkan karena tidak ada upaya bagi mereka juga untuk mungkin berpikir lebih moderat dan segala macam menghadapi Israel saya ke Suhairi Misrawi bro kalau begitu keadaannya bagaimana dengan tadi yang saya katakan tadi Anda tidak menjawabnya katakanlah misalnya PKS kita kan tahu ya PKS sering menjadikan isu ini sebagai salah satu isu yang mereka apa namanya angkat ya bagaimana selanjutnya ketika itu tadi yang saya katakan negara-negara Arab malah semakin meninggalkan Palestina selanjutnya kenapa kemudian dalam lima tahun terakhir kita tidak melihat gelombang demo yang begitu besar seperti tahun-tahun sebelumnya karena isu Palestina sudah dihandle oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sejak tahun 2014 itu bro sehingga kemudian dan Pak Jokowi di awal mengadakan konferensi Asia Afrika kalau bro masih ingat lalu kemudian pidato-pidato Presiden Jokowi di Oki forum-forum Oki itu begitu keras terhadap Israel bahkan kita sebagai anggota Dewan Keamanan PBB sekarang isu yang kita usung juga isu Palestina jadi situasi politik di Indonesia di dalam negeri yang begitu meredah dari kelompok-kelompok kanan kalau kita anggap kelompok-kelompok kanan atau ekstrim karena pemerintah dalam lingkungan terakhir mengambil alih peran itu dan oleh karena itu memang sekarang kalau kita melihat di Timur Tengah nanti Pak Dubes bisa menjelaskan bagaimana tanggapan mereka terhadap kita tetapi mereka melihat Indonesia dalam isu Palestina itu relatif konsisten istiqomah dia bagaimana sikap membela Palestina dan ini memberikan harapan baru bagi negara-negara yang kontra Israel misalnya kenapa Presiden Turki Erdogan dengan kita begitu dekat karena kita punya titik temu walaupun sebenarnya apa Turki mempunyai hubungan diplomasi sama Israel nah apa kita punya irisan disitu bro lalu kemudian dengan Iran kita punya irisan yang yang sama jadi ini situasi yang susah sekali untuk melihat bagaimana masa depan Israel dengan Palestina karena sekali lagi seperti yang saya katakan sangat ditentukan oleh Amerika Serikat biasanya kebijakan Amerika Serikat saya pertanyaan saya itu ke begini tadi kan saya katakan bahwa isu tentang Palestina itu sering dijadikan sebuah isu politik oleh beberapa pihak disini kalau ternyata pada akhirnya nanti negara-negara Arab itu sendiri tanda petik meninggalkan isu Palestina atas berbagai kepentingan dan urusan mereka masing-masing domestik mereka di hadapan Amerika dan Israel terus bagaimana isu ini dengan kita kan kita tidak hanya bisa berteriak-teriak kan harus ada tujuan tujuannya adalah bagaimana masyarakat Palestina rakyat Palestina tidak lagi dizolimi oleh Israel tapi kalau hanya teriak-teriak saja gimana bro iya jadi begitu bro jadi sudah dikatakan oleh kementerian luar negeri bahwa ada satu syarat kita akan membuka diplomasi dengan Israel kalau Palestina mendapatkan kemerdekaan jadi itu bro jadi itu garis merah benang merahnya selama Palestina belum merdeka maka Indonesia tidak akan memberikan karpet merah untuk membuka hubungan dengan Israel nah ini sesuatu yang tidak mudah karena ketika kemerdekaan Palestina itu diberikan maka tadi-tadi aneksasi tepi barat itu akan berhenti lalu kemudian Palestina militer sekarang kan hanya milisi yaitu Hamas nah maka ini tidak mudah bagaimana formula two-state solution itu dibangun jadi pada prinsipnya Indonesia mempunyai satu syarat yang harus dipenuhi oleh Israel yaitu memberikan kemerdekaan Palestina baru setelah itu kita bisa berbicara kerjasama atau hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel nah ini menarik ini Pak Dubas jadi pertanyaan saya itu kira-kira begini Pak Dubas apakah model Arab kebijakan politik luar negeri kita menyangkut Palestina ada perubahan terutama dengan melihat yang terjadi sekarang di jasir Arab ini Pak Dubas ya itu nanti menyangkut persoalan ketegangan antara konsistensi dan pragmatisme ya konsistensi yang saya maksudkan adalah konsistensi pada sikap sejak semula bahwa Indonesia hanya akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel kalau negara Palestina yang merdeka itu berdiri dengan ibu kutanya di Yerusalem Timur ya itu soal konsistensi ini negara-negara Arab ini kan juga persoalan konsistensi mereka di Liga Arab keputusan saja seperti itu bahkan dalam Arab peace inisiatif yang diajukan tahun 2002 dan 2007 diadopsi oleh Liga Arab itu teguh sekali ada ada tiga syarat yang harus dipenuhi bagi normalisasi hubungan dengan Israel yang pertama penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah Arab termasuk tepi barat dan Gaza dataran tinggi Golan dan Libanon Libanon itu ada seba farm namanya sebuah kawasan pertanian yang cukup luas yang sampai sekarang masih diduduki oleh Israel itu nomor satu penarikan dari itu semua itu di Libanon Selatan Pak Dugus ya ya di Libanon Selatan nah itu sheba namanya sheba farm kawasan pertanian farm juga Golan itu Arab inisiatif apa Arab ini peace inisiatif yang kedua rakyat Palestina untuk kembali ke negaranya sesuai resolusi PBB 194 kita tahu sekarang orang Palestine itu yang berada di luar jauh lebih besar daripada yang di dalam ini mirip-mirip dengan Libanon penduduk Libanon itu 5,5 juta tapi yang berada di luar 16,5 juta ini ini juga tidak 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 sederhana yang ketiga yaitu Jerusalem jadi bukan hanya sekedar Palestina merdeka tetapi Jerusalem Timur harus jadi ibu kutanya karena di Jerusalem Timur itulah terdapat Mas Yidil Aqsa dan itulah yang menjadi jantung dari pendirian OIC OKI meskipun OKI itu singkatannya sudah berubah dulu organisasi konferensi Islam atau Organization of Islamic Countries konferensi sekarang sudah menjadi kooperasi jadi organisasi kerjasama Islam tapi isu Aqsa itulah yang dulu mendorong pendirian OKI dan Aqsa itu Al-Quds ya itu berada di Jerusalem Timur jadi bahkan seandainya Palestina merdeka tapi tanpa Jerusalem Timur seperti yang di isyaratkan oleh Peace to Prosperity Peace to Prosperity itu bukan hanya sebagian tepi barat itu haknya Israel tapi Jerusalem itu secara utuh punya Israel dan Amerika kan sudah memindahkan ibu kutanya memindahkan kedutaannya ke Jerusalem dan mendelikin negara-negara yang belum mau memindahkan terubahnya negara-negara segutunya nah itu yang pertama yang kedua bisa jadi perkembangan terakhir ini juga merupakan blessing in disguise bagi bangsa Palestina sendiri ya dengan perubahan sikap negara-negara Arab terhadap Israel dan itu bisa dibaca sebagai meninggalkan Palestina itu bisa juga sebuah gerak sentrifugal itu memperkuat sentripetal dan jangan menyebelekan bangsa Palestina ini bangsa hebat Pak Akbar di Beirut ini ada universitas yang paling tua dan paling prestisius di Timur Tengah bahkan the best namanya Beirut Arab University Beirut apa itu Beirut Arab University American Beirut maksud saya AUB American University of Beirut itu the best universitasnya di Timur Tengah rangkingnya masih jauh di atas mimpin Timur Tengah lulusan situ Pak Dubez ya tetapi itu tidak terlalu relevan yang relevan adalah bahwa disitulah pusatnya orang-orang Palestina itu dominan sekali ya profesornya ya mahasiswanya padahal universitas ini mahalnya bukan main satu semester itu 18.000 USD dan profesor-profesor Palestina itu banyak banget di ini saya ingin mengatakan bahwa sumber daya manusia mereka itu dasar loh dasar saya juga kadang-kadang terhiran-hiran dan dan apa kok kok bisa ya orang yang sama-sama pinter ini kok sekarang posisinya masih jumlah banget seperti itu yang Palestine dan Israel ini sama ini SDM-nya Anda baca itu profesor-profesor di Amerika itu ya ampun listnya itu yang orang-orang keteluan Palestina itu dasar memangnya ya ada dasar tapi ini apa bagaimana ya saya sendiri gak paham kok gak berhasil berhasil begitu dan ini Perdana Menteri Israel dan Perdana Menteri Palestine dan dan menteri-menterinya itu itu rata-rata itu PhD dari Eropa atau Amerika ya jadi jadi ini banget gitu loh yang saya pikirkan begini Pak Dubas yang saya pikirkan begini kalau melihat ya saya tidak melihat ada ada peluang ketenangan di Arab meskipun ada perjanjian ini Abraham perjanjian Abraham ini selama Libanon terutama Hezbollah masih berada pada posisi seperti hari ini kekuatan militer Iran juga masih semakin menguat sementara itu adalah musuh bebuyutan saya tidak melihat itu akan ada pertemuan apa ujungnya maka kemudian Palestine akan semakin menjadi bulan-bulanan sebab hanya dijadikan semacam isu antara saja saya akan saya akan kembali ke Indonesia bisa bisa saya ingin menambahkan sedikit jadi itu sama jadi Israel itu juga perdamaian itu luar biasa menjadi aspirasi yang paling utama dia juga tidak akan tentram tanpa ada perdamaian ini termasuk di dalamnya dengan bangsa Palestina dan satu-satunya negara yang jumlah negara yang belum mengakui sangat besar itu kan sekarang itu Israel yang kedua jika persoalan Palestina ini tidak bisa diselesaikan ya ini memang menjadi aibnya modernisme aibnya zaman yang dikatakan berhadap ini aibnya PBN luar biasa juga ini cacat dunia berhadap itu adalah persoalan Palestina dan karena itu memang Israel itu ibaratnya dengan harga berapapun perdamaian itu akan dia beli tetapi asal aspirasi mereka terhadap tanah yang dijanjikan ini itu yang memang menjadi rohnya kan ya sebetulnya kan itu juga disadari betul dalam peace to prosperity dan Abraham Akot Abraham Akot ini kan sebetulnya kan diolah oleh penasihat senior Jared Kushner yang juga bagian dari Yahudi Internasional yang karena itu maka memang ini disusun dari perspektif mereka dan karena itu sebetulnya Abraham Akot itu ya sebetulnya untuk melengkapi saja peace to prosperity jadi untuk memperoleh sebuah apa ya kalau dalam ininya Pir Burjo itu apa habitus habitus baru agar ini memang diterima maka jadi Abraham Akot karena sebelum ada Abraham Akot konsep-konsep selama ini adalah konsep-konsep yang boleh dikatakan berakar pada Judeo-Christian civilisation itu yang itulah proyeknya namanya Israel berhasil ya ini bukan hanya sebuah perebutan sejengkal tanah ya tetapi disitu ada dimensi yang sangat luas nah Indonesia posisinya memang menjadikan isu itu seperti jantung politik luar negeri menlu kita selalu mengatakan bahwa Palestina adalah jantungnya politik luar negeri Indonesia dan karena itu ya konsistensi itu penting sekali dan itu nampaknya dijaga betul oleh pemerintahan ini bahwa kemudian isu ini digunakan oleh macam-macam kelompok saya kok membacanya hanya 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 menyangkut soal motivasi seperti orang perang kemerdekaan dulu ada yang motivasinya merdeka tapi ada yang motivasinya itu apa itu mengusir perampok-perampok kafir dan sebagainya ya motivasi bisa macam-macam tapi tujuan akhirnya adalah adalah kemerdekaan karena saya melihat sikap negara-negara barat termasuk di dalam Amerika itu juga ada bias itu kok ada bias kebudayaan ada bias bias-bias yang lain lah saya menyebut umum saja itu ada bias-bias kebudayaan itu gak bisa di gak bisa di gak bisa dinafikan maka dari itu kalau iming-iming ekonomi ya itu lebih kepada pragmatisme walaupun sangat penting Arab itu banyak ya mereka juga merubah definisi kepentingan nasional mereka kan juga dinamis apa ya kepentingan nasional nasional interesse itu ya sangat-sangat dimana jangankan jangankan definisi nasional interesse bahkan definisi ancaman pun bisa itu kan dinamis saya rasa Indonesia ke depan juga akan akan apa itu melihat berbagai perkembangan geopolitik dan internasional oh iya makanya Pak Dubas jadi apa namanya yang saya pertanyakan ke Gus tadi itu adalah dengan situasi ini Gus tadi Pak Dubas sudah menjelaskannya dengan detil ya saya membayangkan bahwa tugas dan tanggung jawab atas nama janji kita kepada rekat Palestina dan dunia Islam untuk menjaga martabat Palestina terutama Yerusalem Timur yang ada masjid di sana masjid yang satu dari tiga yang harus kita kunjungi sebagai umat muslim gitu ya itu harus lebih keras ya harus lebih keras nah apakah menurut Anda itu kementerian luar negeri kita dalam hal ini sebagai wakil dari pemerintah kita untuk isu ini sudah menambah menambah speed untuk memperjuangkan itu dengan melihat perkembangan yang ada di Arab sana ya kebijakan luar negeri kita terkait dengan isu Palestina ini jelas yaitu perdamaian dan mendorong two state solution two state solution itu artinya negara Israel sudah berdiri negara Palestina belum maka yang kita berjuangkan di BBB di Oki kompresi Asia Afrika yaitu kemerdekaan Palestina sejauh ini konsisten pada level itu itu menjadi garis besar dari kebijakan luar negeri kita terhadap Palestina tapi sekali lagi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh postur politik di dalam negeri Amerika ketika Trump berkuasa one state solution hanya ada negara Palestina tidak ada negara Israel nah ketika Demokrat berkuasa two state solution nah ini tantangannya adalah ketika Joe Biden dilantik dan kemudian dimulai lagi perundingan-perundingan damai untuk two state solution nah two state solution itu memang tidak mudah Pak Dupes pasti tahu yaitu ketiga ketika satu tempat yang kecil itu yang namanya Jerusalem itu menjadi ibu kota dua negara itu itu sangat tidak 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 mungkin pihak Israel mengatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel karena memang mereka melihat ada dimensi sejarah ada tembok ratapan tembok ratapan di Jerusalemnya betul di pihak kita ada Mas Del Aqso maka sebenarnya solusinya kalau Israel mau memindahkan ibu kotanya ke Tel Afif dan kemudian Jerusalem itu ibu kotanya Palestina itu mungkin akan ada titik cerah bro di masa yang akan datang tapi kan itu ternyata sudah mereka sudah pindahkan berarti kan sudah tertutup berluang itu kan ya kita sebagai orang NU dan Muhammadiyah tidak kehilangan harapan ini kan kita berbicara sisi optimisnya dulu jadi kalau kemudian Israel mau mundur jadi kembali Tel Afif sebagai ibu kota Jerusalem sebagai ibu kota Palestina itu kita bisa melangkah satu bro baru setelah itu nanti mungkin ada pasukan berdamai kenapa sampai saya bertanya seperti ini karena informasi dan pemberitaan tentang normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel itu sudah mendunia sudah mengemuka tapi kita itu belum mengeluarkan sebuah sikap terhadap itu katakanlah mungkin menyatakan kekecewaan kepada negara-negara yang seharusnya membantu Palestina tapi kok malah meninggalkannya tanda petik ya itu yang saya maksud berarti kan pemerintah Indonesia harusnya menaikkan level permainan menghadapi isu ini tetapi kita belum melihatnya ataukah barangkali ada pertimbangan yang lain ada 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 Pak Pak Akbar jadi Ibu Menlu dalam konvensi pers beberapa saat setelah reaksi negara-negara Arab terhadap peace to prosperity dan kemudian juga perdamaian normalisasi itu membuat statement resmi bahwa Indonesia tidak bergeser posisinya tetap konsisten dengan sikap semula bahkan dikatakan tidak pernah terpikirkan selama ini untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel nah yang kedua kalau Amerika dan Israel selalu mengedepankan pendekatan kekuatan ya itu namanya tidak mencari solusi karena sekarang ini kalau pendekatannya kekuatan militer ya Israel itu adidaya timur tengah sekarang bukan hanya sekedar lebih kuat tapi adidaya jadi di atas wilayah Libanon ini ya hampir setiap hari tapi ya cuma hanya protes saja pesawat-pesawat Israel itu ya di atas Jordan di atasnya di atas wilayah udara Suriah apalagi hampir setiap hari membobardir tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali kalau pendekatannya kekuatan kalau caranya seperti itu Amerika dan Israel mau menyelesaikan timur tengah bunuh saja ya dengan kekuatan yang kalian miliki gitu biar nanti jadi Hitler kedua atau Hitler ketiga kira-kira seperti itu yang ketiga memang betul ini sangat sangat apa ya kompleks ya kita tahu bahwa sejak PBB berdiri itu sudah 700 resolusi yang dikeluarkan oleh PBB baik oleh assembly maupun oleh security council ya jadi dan tidak tahu berapa tumpuk kertas tentang diskusi tentang persoalan Palestine itu ya berubah-ubah dari two state solution maksudnya Israel dan Palestina sampai pernah juga berubah menjadi three state solution ya karena waktu itu Palestine pecah menjadi tepi barat dan Gaza Hamas dan Fatah yang sedemikian apa itu frontalnya perpecahannya itu dan dipisahkan oleh tanah yang dikuasai oleh Israel sedemikian luas jadi two state ke three state lalu one state solution dan one state solution jangan lupa Israel juga sangat menolak malah nomor satu karena syarat bagi terjadinya one state solution adalah negara itu menjadi negara demokrasi nah sekarang ini bukan negara demokrasi dalam pengertian yang wajar tapi demokrasi yang sektarian itu adalah negara Yahudi jadi Israel itu negara Yahudi memang demokrasi demokrasi untuk orang-orang Yahudi gitu gitu ya nah ini yang kalau syaratnya menjadi one state solution itu dua ini tidak ada lagi tinggal yang ada warga negara Israel itu juga Israel tidak mau apalagi yang negara keras loh aspirasi one state solution itu juga kuat loh di kalangan orang-orang Palestine apalagi yang mereka pendidikannya tinggi yang mereka itu merasa kami confident untuk hidup berdampingan sama orang-orang seperti Yosef Saab dokter dari Columbia University yang sekarang ini dianggap sebagai pelanjut dari Edward Said tapi dia pulak-balik sering kembali Palestina itu luar biasa dan itu TNPTD ngaling-ngaling menyebut negara Israel itu adalah apartheid ya 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 bukan penjajah itu apartheid seperti Afrika Selatan dia tantang untuk one state solution bahkan ada ada orang Israel yang meminta keluarga negara Yahudinya dicabut itu karena kecewaan melihat itu betul jadi jadi memang ini jadi jadi two state three state one state lama-lama two state solution three state solution one state solution lama-lama bisa no solution ingat ya Pak Pak Akbar sekarang ini warga Palestina itu yang menjadi komedian itu hebat-hebat banyak sekali banyak sekali karena mereka memang karena otaknya apa ya memang ini ya itu salah beberapa komedian Amerika Serikat yang keturunan Palestina yang sekarang menjadi pengungsi di sana itu pintar-pintar sekali salah satu namanya Amr Jahar yang menulis buku Being Palestinian Make Me Smile Being Palestinian Make Me Smile itu kewalahan betul orang-orang Israel di Amerika ya padahal orang-orang Israel di Amerika itu kan menguasai dunia perekonomian sebagai pangkir-pangkir bisnismen media universitas dan sebagainya itu sering kewalahan dalam membentuk opini salah satu kakinya Yahudi itu tumpul karena Raja Judi Las Vegas itu meninggal itu dia itu donaturnya dia penyumbang kebudayaan Yahudi terbesar itu gitu ya nah makanya begini Pak Dubas dan Gus isu ini kita angkat karena kita pengen tahu kan kita warga muslimnya terbesar di dunia dan kepedulian kita terhadap masyarakat Palestina yang tidak pernah berubah sejak pemerintahan Indonesia terbentuk maka menurut saya penting kita bicarakan ini dan kenapa sampai saya mengajak Pak Dubas ya memang apa namanya Libanon itu negara yang diperhitungkan oleh Israel Libanon ini negara yang sangat kukuh anti Israel jadi kalau seorang duta besar di Beirut berani pergi ke Israel itu tidak bisa masuk lagi ke Beirut saya kan pernah ke sana bang saya pernah ke Libanon itu waktu itu saya sangat ingin bisa bertemu dengan Hasan Nasrallah tapi sebetulnya Hasan Nasrallah tidak istimewa dalam hal anti Israelnya disini saya beberapa kali datang di acara di gereja baik melihat konser maupun beberapa seremoni yang lainnya itu dari kalangan Kristen pun itu kokohnya bukan main bahkan di sela-sela acara yang tidak ada hubungannya dengan 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 acara tentang Israel tentang Palestine tetap aja mereka menyisip-nyisipkan itu misalnya mimpi saya sekarang ini tinggal satu saja yaitu Palestine Merdeka dan saya bisa menari-nari di tengah-tengah pohon-pohon yaitun di Palestine itu Pak Dupas itu adalah mimpi Kristen Maronit di sana oh iya betul jadi mereka itu bilang kami bersumpah tidak akan menginjak Palestine selama masih dikuasai Israel dan kami mimpi saya itu adalah Palestina Merdeka dan saya bisa bernyanyi-nyanyi di antara pohon-pohon jaitun di Palestine luar biasa luar biasa semoga semoga saja apa namanya jadi enggak hanya San Nasrullah itu San Nasrullah menurut saya bisa jadi retorika saja juga bisa ya semoga saja perjuangan masyarakat Palestina apa namanya bisa kita lanjutkan seperti apa adanya ya Gus ya saya tentu saja sangat berterima kasih Pak Dupas menyempatkan waktu di sana jam berapa Pak Dupas sekarang jam setengah dua ya setengah dua setengah dua hampir setengah dua sementara Suheri sendiri sangat produktif akhir-akhir ini menyangkut dengan timur tengah penulis yang prolific sangat produktif saya berharap dia menyusul saya untuk menggantikan saya di sini sudah Pak Dupas sudah tahu kalau dia jadi komisaris ya jangan komisaris terlalu pragmatis komisaris itu terlalu pragmatis itu saya berharap Kiai sendiri jadi Dubas di salah satu negara Arab Baik Bapak-Bapak terima kasih banyak Libanon menarik Libanon menarik Baik Pemirsa betapa seru pembicaraannya karena ini menyangkut dengan janji perjuangan kita terhadap penderitaan masyarakat Palestina mari kita berdoa agar kemudian masyarakat Palestina tetap kuat menghadapi saya sebutnya cobaan ya cobaan politik dan pemerintah kita tetap disiplin dengan apa yang sudah kita perjuangkan sejak awal kita bela masyarakat Palestina karena itu adalah saudara kita terima kasih telah menyaksikan Akbar Faisal Anshadzor terima kasih sekali lagi wabillahi taufiq wabillahi wabillahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh anshadzor Terima kasih telah menonton!